Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Dikira sang istri Pria ini ternyata peluk makhluk misterius Seorang pria di Malaysia Mengaku mengalami kejadian menyeramkan Saat dirinya tidur di rumah Dengan jendela kamar terbuka Pasalnya Pria yang diketahui bernama Muhammad Saiful Amri Tak sengaja Memeluk sosok menyeramkan Yang awalnya ia sangka Adalah istrinya Kejadian menyeramkan tersebut Terjadi di rumah mertua Saiful Awalnya Saiful sengaja membuka jendela kamar Karena merasa gerah Selain itu Ia juga ingin tidur sambil melihat Pemandangan langit malam Mula-mula jendela kamar itu Mula-mula jendela kamar itu tak terbuka lebar Karena saya hanya ingin agar angin masuk Tapi saya tiba-tiba ingin membukanya lebar-lebar Sebab mau lihat pemandangan malam sambil baring Ujar Saiful Cerah juga Langit malam itu Sampai nampak pohon-pohon di hutan seberang rumah Sementara aneka serangga terbang di langit Tenang rasanya Merasakan suasana kampung Hingga saya terlelap Ceritanya Tak lama Saiful lantas mulai terlelap dalam tidurnya Namun tiba-tiba ia terbangun Setelah mendengar ceritan istrinya meminta Saiful lantas cemas Karena sang istri sedang hamil Saat terbangun Saiful melihat istrinya Melihat istrinya telah berada di sebelahnya Wanita itu juga duduk Sambil memegang erat bahu Saiful Istri mengguncang bahu saya Sambil menjarit minta tolong Dalam keadaan panik Saya coba tanya apa yang terjadi Namun tidak ada jawaban Dia hanya menjarit meminta tolong Kata Saiful Saya terkejut ketika dia tiba-tiba bangun Naik dan jongkok di jendela yang terbuka Bayangan istri saya hamil besar Saya langsung meraih tubuhnya Sebab takut dia jatuh ke bawah Katanya Meski bingung dengan apa yang terjadi Saiful tetap memeluk erat istrinya Agar tak terjatuh dari jendela Namun sang istri tak kunjung merespon Saiful bertanya pada wanita Yang dicintainya itu Dalam keadaan masih berjongkok Di atas jendela Dia menjerit meminta tolong Saat pegang erat dia Rumah mertua ini tinggi Sebab dibangun di atas tiang Kalau jatuh Saya tidak tahu bagaimana nasib istri saya Dan bayi yang dikandungnya Katanya Namun hal aneh mulai Saiful sadari Pasalnya Pria itu mendengar suara sang istri Yang memanggilnya dari arah belakang Saiful lantas dengan refleks Menoleh saat dipanggil Saat itulah Ia langsung keheranan Lantaran sang istri Berada di belakangnya Sambil memandang bingung pada Saiful Ati saya langsung berdegup kencang Saya toleh kembali kepada sosok yang sedang saya peluk Ia menunjukkan dirinya yang sebenarnya Ujar Saiful Giginya bertaring Badannya hitam berbulu Sedang hidungnya merah Memang mengerikan Wajahnya sangat dekat dengan muka saya Bayangan perasaan saya Ketika itu Lanjutnya Saat berusaha untuk melepaskan sosok itu Saiful justru kembali dipeluk oleh makhluk tersebut Tentu saja hal itu sukses Membuatnya sangat cemas Dengan sekuat tenaga Akhirnya ia mendorong makhluk tersebut Hingga jatuh keluar dari jendela Makhluk tersebut jatuh sebelum ia memandang ke arah saya Dan tertawa sebelum tiba-tiba menghilangkan Seperti bayang-bayang Paling menyeramkan Ketawanya sayup-sayup kedengaran Walaupun wujudnya sudah tidak ada Ujarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih